Intro Halo semuanya, kembali lagi di channel Tecnofans Nah dalam memilih sebuah smartphone, ada berbagai macam hal yang perlu kalian perhatikan Mulai dari ukuran baterai, kamera, chipset, RAM, maupun juga memori penyimpanan Yang tak kalah pentingnya kalian harus mempertimbangkan masalah ukuran layar maupun jenis tipe layar yang digunakan Namun selain itu juga faktor budget tentunya menjadi hal yang paling utama yang harus menjadi perhatian kalian Nah di video kali ini Tecnofans akan memberikan 5 rekomendasi harga HP 1 jutaan Mulai 1 juta sampai maksimal 1,4 jutaan dengan spek terbaik yang beredar di pasaran Indonesia Nah namun sebelum lanjut, mari bantu channel ini dulu dengan cara mengklik tombol subscribe di bawah Serta jangan lupa kalian klik tombol loncengnya agar kalian bisa terus mendapatkan video-video terbaru dari channel Tecnofans Rekomendasi kita yang pertama adalah smartphone ITL S23 varian RAM 8GB dan ROM 128GB Dan merupakan salah satu smartphone goib yang paling banyak diburu namun stoknya sangat terbatas di marketplace saat ini Bahkan ponsel yang satu ini sudah dinompatkan sebagai salah satu smartphone terlaris penjualannya di marketplace Indonesia saat video ini dirilis Nah ITL S23 ini sudah dibekali dengan RAM jumbo yang bisa kalian ekspansi Selain itu juga tersedia kamera resolusi tinggi berukuran 50MP Refresh rate layar yang cukup tinggi membuat produk ini semakin banyak digandrungi Selain juga ponsel yang satu ini memiliki desain yang cukup unik Berbeda dari ponsel entry level pada umumnya karena penampang ponselnya bisa berubah warna khususnya kalau terpapar sinar UV Bahkan smartphone yang satu ini juga dibekali layar yang cukup luas Sejak ini berukuran 6,6 inci didukung resolusi HD Serta sudah dilengkapi berbagai macam fitur penunjang navigasi layar yang cukup mulus Nah ITL S23 ini dipersenjatai dengan chipset Tiger T606 Unisoc Selain itu juga menggunakan CPU Optacore kecepatan 1,6 GHz dengan arsitektur 12nm Perangkatnya juga dipersenjatai dengan GPU ARM Mali-G57 Harganya sangat luar biasa murah Dengan harga kurang lebih 1,4 jutaan Kalian bisa membawa pulang smartphone yang satu ini Nah untuk mendapatkan spesifikasi lengkap Kalian bisa cek link yang sudah kita share di bagian deskripsi Intro Pada daftar kedua Masih dari ITL Yakni ITL P40 Dengan varian RAM 4GB dan ROM 64GB ITL P40 yang diluncurkan pada bulan Maret lalu Merupakan salah satu smartphone terlari saat ini juga Dengan harga yang 1,1 jutaan saja Kalian bisa membawa pulang sebuah smartphone dengan spek yang cukup mumpuni Desain yang stylish untuk kelas harganya Dan modul kamera berukuran cukup besar Serta sudah dibekali dengan layar IPS LCD 6,6 inch Baterai 6000 mAh Mampu membuatnya menjadi primadu dari pasaran Selain juga terdapat konfigurasi Dua kamera yang cukup menggunakan sistem operasi Android 12 Serta varian RAM 4GB Dan ROM 64GB Nah kalian bisa membawa pulang ITL P40 Di marketplace Seharga kurang lebih 1,1 jutaan Dengan cara mengklik link yang sudah kita share di bagian deskripsi Pada dasar ketiga Terdebat ponsel Tekno POVA Neo Varian RAM 4GB Dan ROM 64GB Tekno POVA Neo Memiliki layar LCD IPS 6,8 inch Kamera 13MP Serta lensa yang sudah disupport oleh sistem AI Dengan desain yang cukup trendy Dilengkapi penutup belakang yang terbuat dari plastik poligarbonat Baterai smartphone ini sudah mencapai 6000 mAh Serta dilengkapi dengan fitur keamanan cukup komplit Nah dengan berbagai macam fitur yang cukup mumpuni ini Kalian bisa membawa pulang smartphone yang satu ini Dengan merogoh kocek kurang lebih 1,4 jutaan Dan untuk link pembelian murah Spektra update Maka kalian bisa cek link yang sudah kita share di bagian deskripsi Rekomensi kita yang keempat adalah Infinix Smart 7 Varian RAM 4GB Dan ROM 64GB Infinix Smart 7 merupakan salah satu entry level paling populer saat ini Sudah dibekali dengan layar berkurang 6,6 inch Dengan resolusi HD+, dan tingkat kecerahan maksimal 500 nits Ponsel yang satu ini juga memiliki rasio layar ke bodi sebesar 84% Dan juga pada bagian tengah atas layar Terdapat poni ataupun notch menyerupai tetesan air Yang memuat sebuah kamera selfie dengan sensor 5MP Dan lebih kerennya lagi Kamera tersebut juga sudah didukung oleh lampu soft flashlight Agar hasil foto selfie menjadi lebih terang Sementara itu pada bagian pukungnya Ponsel ini dilengkapi dengan 2 kamera Yakni kamera utama 13MP Serta sudah disupport oleh lensa bersensor AI Nah Infinix Smart 7 ini juga sudah ditopang baterai berkapasitas 5000 mAh Dengan operating system yang diusungnya adalah Android 12 Nah untuk urusan harganya sendiri Produk sekeran ini dibanderol hanya 1,2 jutaan saja Nah jangan lupa untuk cek link yang sudah kita share di bagian deskripsi Untuk mengetahui spek lengkap Link pembelian murah dan juga harga terupdate dari produk ini Pada daftar kelima atau terakhir Terdapat HP Realme Narzo 50i Prime varian RAM 4GB Dan ROM 64GB Smartphone yang satu ini mengunggulkan aspek daya Yang sudah ditopang dengan baterai 5000 mAh Serta telah mendukung fitur pengisian daya cepat 10W Selain itu juga smartphone yang satu ini sudah dilengkapi dengan fitur Mode Ultra Hemat yang dapat membantu kalian menghemat daya Keunggulan dari fitur Mode Ultra Hemat ini adalah Dengan kapasitas baterai hanya sisa 5% Ponsel yang diklaim masih bisa dapat digunakan untuk berkirim WhatsApp selama 1,5 jam Melakukan panggilan suara selama 2,3 jam Dan dapat memutar musik di Spotify selama 4,1 jam Nah selain itu juga Realme Narzo 50i Prime dilengkapi dengan layar seluas 6,6 inch Yang mampu menyajikan tingkat kecerahan cahaya hingga 40 nits Dapur pacuk potsel ini sudah ditenagai oleh SOC alias chipset Zunisoc T612 Yang dilengkapi dengan sistem operasi Android 11 Yang dibalut dengan antarmuka Realme UER Edition Nah kalian bisa membawa pulang smartphone ini Dengan meraguk kocek kurang lebih 1,4 jutaan di marketplace Indonesia Nah untuk mengetahui spek lengkap, harga terupdate, serta penjelasan lengkapnya Kalian bisa cek link yang sudah kita share di bagian deskripsi Nah itu tadi adalah 5 rekomendasi HP 1 jutaan Di range 1 juta sampai dengan 1,4 juta Terbaik di marketplace Indonesia saat ini Nah seperti biasa sebelum kita akhiri video ini Jangan lupa like dan share dan juga bagikan video ini juga Terima kasih sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton!